Intro Intro Di padang rumput hijau berkena Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku Genterah hening Mengalir dalam sungai kasihku Kuasa damai Jalan beri Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sangat dikasih Tuhan Kita bersyukur kita dapat berjumpa lagi ya Di dalam renungan harian hari ini Mari kita berdoa Tuhan Tak dapat kami bayangkan Jikalau hidup kami tanpa kehadiran Tuhan Kami bersyukur, kami berterima kasih Untuk Engkau Allah yang setia Yang sentiasa hadir dalam kehidupan kami Dan di dalam berbagai situasi atau keadaan kami Kami tidak pernah sendiri Karena Tuhan sentiasa berjalan bersama dengan kami Bahkan di waktu-waktu tersulit dalam hidup kami Kami berada dalam gendongan Tuhan Tuhan menggendong kami Untuk menyelamatkan kami Untuk mengamankan kami Untuk melindungi kami Untuk menguatkan kami Terima kasih Bapak Untuk Bapak yang begitu setia Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Bapak Yesus Kristus Amin Bapak Yesus Sedara Saya mengajak kita untuk membaca Dari Kitab Masmur 23 Ayat 1 sampai ayat 4 Tuhan lah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Demi namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang meneguhkan aku Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah setiap kita Yang mendengarkan firman Tuhan Memelihara Serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu dari empat bacaan ini Penekanannya pada ayat yang keempat Jadi begini Bapak Ibu Saya terpaku dengan foto atau gambar Dimana Tuhan Yesus memikul atau memanggul domba Atau ada juga Tuhan Yesus menggendong domba Saya jadi teringat masa kecil Saya bersama orang tua Khususnya ayah saya Bersama juga dengan kakak adik saya Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Rumah kami Tempat kami tinggal itu Kira-kira berapa meter di belakangnya Ya agak jauh sih Gak terlalu deket ya Mungkin setengah kilo Begitu Nah jalannya bukan jalan yang rata Itu kan jalan perkampungan Dan jalan hutan, kebun Bahkan bukan perkampungan juga Gak ada rumah disitu Disitu ada sebuah kali Ini tepatnya di Atambua ya Bapak Ibu Kali, sepanjang kali Disitu kali dan sepanjang dari bagian tertentu Atambua katakanlah Dan kali ini melewati asrama polisi Asrama tentara Terus sampai di Apa, perumahan disana ya Bapak Ibu Nah saya gak menyebutkannya Mungkin Bapak Ibu juga Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak Intinya bahwa di belakang rumah kami itu ada Sebuah kali Tapi untuk menjangkau ke kali tersebut Kami harus melewati kebun-kebun Atau ya sedikit hutan lah ya Dan di hutan itu ada tanaman-tanaman berduri Ada juga bebatuan Ada jalan rata Tetapi ada jalan tidak rata Artinya kita harus menuruni step-step Apa ya, tanah yang tidak rata itu Ada yang berbatu tajak Ada yang tanahnya gembur dan kita salah injak Kita bisa terpleset jatuh Dan seterusnya sampai kita Berjumpa dengan pinggir kali Nah pinggir kali juga ada yang rata Ada yang tidak rata Karena ada juga yang membuat kebun di pinggir kali Tapi ada yang membiarkan tanah begitu saja Ada batu yang besar Bisa kita duduk di situ Taruh tas kita, baju kita Kalau kita mau mandi di kali gitu ya Lalu kali itu juga ada yang bagian tertentu dalam Bahkan ada yang airnya muter Ada yang tidak dalam gitu Kita anak-anak kecil itu bisa lewati dan cukup aman Nah salah satu kebiasaan kami itu Bermain di kali dan menyebrang kali itu Dan itu seringkali juga ditemani oleh ayah dan ibu Nah Bapak Iso Saudara di bagian-bagian tertentu Yang kami sebetulnya sudah tahu bahwa di bagian situ itu bagian bahaya Contoh, di situ banyak durinya Nanti itu tiba-tiba saja ayah saya itu menggendong Entah menggendong saya sambil menggandeng adik saya Atau menggendong adik saya sambil memegang saya Lalu menunjukkan jalan yang bagus, yang aman buat kami Kalau kemudian berjumpa dengan tanah yang gembur Dan kalau kita salah injak kita bisa terplesek jatuh gitu Sebelumnya itu ayah saya sudah gendong Jadi ketika di masa-masa berbahaya buat kami anak kecil Dan juga ketika di masa-masa sulit Itu ada ayah yang segera untuk menggendong Untuk melindungi, untuk menjagai kami Begitu juga Bapak Ibu ketika melewati kali Kita akan melihat derasnya air seperti apa Ayah akan menuntun kami ke bagian yang tidak terlalu dalam Lalu yang airnya tidak terlalu deras Kalau airnya cukup deras, dia pasti menggendong Sampai menyeberang ke kali sana Nah nanti di seberang sana itu juga ada kebun, ada hutan Dan banyak tanaman-tanaman hutan juga ya Termasuk tanaman-tanaman berduri Dan juga pada waktu itu banyak tanaman lam toro ya Lam toro bung Bapak Ibu Pernah juga guru-guru menyuruh kami untuk mengumpulkan lam toro bung Itu juga perginya dengan ayah Jadi intinya bahwa setiap kali kami dalam situasi sulit Ayah ada di samping Bahkan kadang-kadang ia menggendongnya Saya teringat dengan masa kecil saya ini Ketika saya melihat gambar Tuhan Yesus menggendong domba Dan juga ketika membaca masmur ini Khususnya ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang meneguhkan aku Jadi Bapak Ibu Saudara ternyata Di dalam perjalanan hidup kita Memang perjalanan hidup kita tidak senantiasa mulus Kadang kita gembira Kadang kita merasa ringan sekali hidup kita Kita tertawa bersuka cita Tetapi terkadang juga kita memperoleh dan menghadapi Persoalan-persoalan Kesulitan-kesulitan Bahkan kesedihan dan kepedihan Kesusahan Di saat itu Bisa saja kita merasa sendiri Tetapi ternyata tidak Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita Gembala yang baik itu Ada beserta dengan kita Dan yang luar biasanya adalah Ketika kita menghadapi masa-masa sulit Yang kita kemudian merasa Seperti berjuang sendiri Seperti menghadapi sendiri Seperti tidak ada yang bisa memahami kita Seperti tidak ada yang mendukung kita Nah padahal saat itu Tuhan sedang menggendong kita Kita sedang berada dalam Gendongan Tuhan Berada dalam perlindungannya Berada dalam penjagaannya Berada dalam Keamanan yang ia bangun Untuk kita Dan seterusnya Bahkan keselamatan ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sosdara Hal ini Firman ini Mengingatkan kepada kita bahwa Ingatlah Bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini Gembala yang baik itu tidak pernah Biarkan kita jalan sendiri Di dalam situasi baik Dia ada Di dalam situasi buruk Bahkan terburuk pun Justru di situ ia sangat hadir Dan bertindak untuk menolong Menyelamatkan kita Mari terus percaya kepada Tuhan Mari terus berjuang Untuk melakukan apa yang Tuhan mau Dan meskipun kita Memperoleh peluang-peluang Untuk mungkin menderita Kesulitan Tapi ingatlah Kita tidak pernah sendiri Di saat-saat itu Gembala yang baik Menolong kita Menyelamatkan kita Melindungi kita Membela kita Dan terus berjalan bersama dengan kita Tuhan menolong kita semua Amin Mari kita berdoa Sekali lagi Bapak Gembala yang baik Terima kasih Untuk jaminan darimu Bahwa Engkau senantiasa berserta dengan kami Bahkan di situasi-situasi yang Paling sulit Engkau tidak pernah tinggalkan kami Justru engkau hadir penuh Untuk melindungi Menyelamatkan kami Membela kami Dan terus berjalan bersama dengan kami Berjalan maju Untuk melakukan Apa yang Tuhan mau Terima kasih Kiranya ini menjadi kekuatan iman bagi kami Untuk terus percaya Dan setiap pada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ada domba haus dan lesu Gembala baik Itu Tuhan Yesus Itu Tuhan ku Membuat aku Membuat aku Tentang hening Mengalir dalam sungai Kasihku Kuasa gamai Terima kasih Terima kasih Terima kasih